Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velog terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita akan melakukan sedikit comparison. Jadi di belakang kita ini ada dua mobil yang sebelah kanan gue adalah Honda CR-V dan sebelah kiri gue adalah Mazda CX-5. Nah, kali ini gue akan coba compare karena dua mobil ini sama-sama tahun 2013 dan masih memiliki range harga yang cukup, apa ya, yang masih cukup terjangkau ya, di angka sekitar 200 juta. 200 juta kalian sudah bisa memiliki mobil keluarga yang dimana sama-sama SUV, sama-sama tampilannya gede, langsung aja kita bahas poin per poin. Oke boy, untuk comparison pertama kita akan bahas yang pertama itu dari eksterior. Nah, kalau misalnya dari kacamata gue nih, eksterior dari si Honda CR-V ini, dia itu tampaknya tuh sebenarnya lebih mengarah ke lebih elegan. Sedangkan untuk CX-5 ini, dia tampak lebih menuju dominan ke sporty. Kayaknya sih, itu yang bakal jadi headline kita kali ini adalah elegan versus sporty. Di harga 200 juta untuk tipe SUV. Selebihnya bisa kita lihat, untuk si Honda CR-V ini dia sudah memiliki, di spionnya itu udah ada sennya. Tapi di Mazda, itu sennya bukan di sebelah sini, melainkan di sebelah samping. Nah, sebenarnya lebih penting mana ya? Lampu sen ada di ujung sini, atau lampu sen adanya di batok si spionnya. Nah, menurut kalian gimana? Nggak penting sih sebenarnya, tapi yaudah deh. Sekarang kita akan lihat lagi lanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk kaki-kaki sendiri, si RV ini menggunakan ring 18, dengan bannya ini 225-60-ring 18. Sedangkan untuk Mazda CX-5, dia menggunakan 225-65-ring 17. So, pasti akan lebih, kalau kita ngomongin lebih kenyamanan, pasti akan lebih nyaman dengan menggunakan ban yang lebih tebal di 65. Bantingannya akan lebih teredam. Tapi, secara user experience-nya, CX-5 itu memiliki suspensi yang lebih keras dibandingkan Honda si RV. Jadi gimana? Sekarang kita akan coba lihat compression untuk bagian interiornya. Nah, untuk bagian interior, yang bakal jadi perhatian gue pertama kali adalah jog-nya. Kenapa jog? Karena gue tipikal orang yang banyak menghabiskan waktu di mobil. Jadi, gue pengen berada dalam mobil dengan kondisi yang nyaman. Oke. Ini apa nih? Oke. Dia jog-nya udah elektrik. Kayak obri. Nah, ini sebenarnya penting-gak penting sih. Jog elektrik sama enggak itu juga plus minus sih. Mungkin nanti gue akan coba bikin satu konten pembahasan jog elektrik versus non-elektrik. Lebih enak yang mana? Nah, kita akan coba cek nanti ya. Wuh, enak. Full ya. Rata-rata sama ya kalau jog elektrik. Oke. Lalu, kemudian selanjutnya. Ini kunci Mazda, bukan Honda. Salah kunci. Nah, jadi bang. Duduknya nyaman sih. Tapi gue ngerasa kurang enak ya. Kurang fun ya. Gue ngerasanya kurang fun ya. Enggak tahu kenapa. Untuk dashboard-nya sendiri juga sudah cukup elegan. Head unit-nya juga sudah dilengkapi dengan CD, AUX, radio, dan lain-lain segala macem. Ini dalam keadaan standar. Yang pasti gue kalau pakai mobil ini sih, ini pasti akan gue ganti yang Android. Karena head unit Android itu udah sangat penting banget ya. Hiburan di dalam mobil itu lebih penting dari apapun menurut gue. Kalau lo di dalam mobil nggak ada hiburan apa-apa sih, bete banget ya. Oke, selanjutnya menurut gue agak-agak sayang sih door trimnya. Kayaknya standar aja. B aja. Tapi menang di jok ya. Joknya gue suka. Nyaman. Enak banget posisinya. Lalu untuk setirnya sendiri juga ada full option. Ada cruise control-nya juga. Ada shifting-nya juga. Dan untuk tempat penyimpanan barangnya juga udah cukup banyak. Armrest-nya juga enak. Bisa maju-mundur. Enak nih kalau misalnya berdua pacaran gitu kan sambil pegangan tangan. Lelucu. Seru. Oke. Kita lihat bagian belakangnya interiornya. Oke. Jauh banget. Ini tadi kursi udah gue mundurin. Enak. Dan ini harusnya bisa ditekuk ya. Tadi. Oke. Ada cup holder-nya juga. Ini. Oh ini buat kepala ya. Kalau misalnya ada yang dulu di tengah. Kalau kalian jalannya berlima. Ada AC-nya juga. Jadi di belakang pun juga cukup nyaman. Ini bisa dimundurin sampai kemana ya. Kita coba cek. Oh mentok. Kalau kayak gini sih bintang masih bisa tidur dengan nyenyak sih. Oke. Sekarang kita lihat bagasinya bagasinya sangat-sangat luas sekali. Aduh. Gue bisa duduk disini. Bisa semedi disini. Oke. Dan ada bagasnya juga. Nah kita akan coba tutup jok kedua. Tidak datar ya sayang sekali. Tapi gak apa-apa. Sebenarnya dengan kapasitas segini juga udah cukup lega banget sih. Dan dia masih manual. Sekarang kita akan masuk lihat interior dari CX-5. Untuk joknya gue lebih suka si Arfi sih. Yes. Bener banget. Posisi duduknya juga gue lebih suka si Arfi. Walaupun dia juga udah sama-sama. Apa namanya? Elektrik. Tapi gue lebih suka si Arfi. Yang pertama itu. Yang kedua armrestnya juga gue lebih suka si Arfi. Dia lebih pas. Kayaknya lebih enak. Sebenarnya bisa aja sih. Kalau untuk ukuran gue yang tinggi 170 pas. Tapi itu duduknya harus di bawah banget. Enggak sih. Masih kurang nyaman juga. Kayak ngintir sambil begini tuh. Masih gak kurang dapet. Cuman. Kalau misalnya kita adu nih sama si Arfi. CX-5 itu memiliki keunggulan. Salah satu adalah dia udah punya sunroof. Iya kan. Jadi kalau misalnya kalian. Mau bikin instastory segala macem. Lebih terang kalau malem gitu kan. Dan tampilan dashboardnya. Lebih mewah si Arfi. Cuman kayaknya lebih fungsional. Lebih banyak ininya di. CX-5. Mana dia kuncinya tadi. Kuncinya mobilnya mana. Oh disana ya. Untuk setirnya sendiri juga sudah full option. Dia tapi gak ada shift mode-nya. Cuman disini kan sudah ada. Manual. Apa. Untuk manualnya udah bisa disini. Setirnya juga udah. Naik turun depan belakang. Cuman sayang sih. Dia tuh yang elektriknya cuman sebelah kanan doang. Sebelah kirinya masih. Manual. Oke lah. Coba kita mundurin. Kita akan lihat di bangku belakang seperti apa. Kita bikin perbandingan sama ya. Jadi sama-sama kondisi. Apa. Posisi nyetir. Terenak gue. Dan gue akan duduk di belakang. Ya. Gue segini udah paling enak. Kita lihat bagian belakang. Nah. Untuk seat keduanya. Ya. Lagi-lagi masih lebih enak. Si Arfi sih. Karena dia lebih elegan sih. Memang. Ada cup holder juga. Ya. Setidaknya untuk bagian belakang. Untuk bagian arfi sih lebih enak. Hmm. Menarik. Cukup enak sih sebenarnya. Agak lebih sempit. Dibandingkan si Arfi. Untuk baris kedua. Lightroomnya tapi masih cukup tinggi. Walaupun di tengah-tengah tuh kayaknya dia agak lebih turun. Ya. Karena kan dia pake sound roof ya. Jadi harus ada sesuatu yang masuk. Kita lihat bagasinya sekarang. Yap. Untuk bagasinya juga sama-sama lega. Gue juga masih bisa masuk. Eh. Bisa ditutup gak ya? Kayaknya gak bisa ya? Gedean si Arfi sih di belakangnya. Secara si Arfi kan dia kayak rat. Tata bagian belakang. Cuman untuk. Ada Rossi guys. Cuman untuk CX-5. Dia ada tutupan untuk bawaan. Di bagasi. Supaya gak begitu kelihatan. Kalau misalnya kalian bawa apa-apa. Misalnya bawa apa-apa. Kalau misalnya terbuka banget kayak gitu. Kan orang ngintip bisa kelihatan. Kalau ini ada tutupannya. Tapi lagi cuma minor lah. Dan dia tutupannya juga masih manual. Nah. Jadi kesimpulan ya. Kalau menurut gue. Dari beberapa sektor itu. Si Arfi lebih unggul. Cuman kalau misalnya kalian tanya sama gue. Masa di lebih prefer mana? Honda CX. Eh sorry. Honda CR-V atau Mazda CX-5. Jujur. Gue sebagai orang yang lebih suka ke sporty. Gue akan lebih milih CX-5. Karena yang pertama. Fitur dia itu lebih banyak. Dibandingkan si Arfi. Yang kedua. Dia itu fun to drive. Walaupun memang bantingannya itu lebih keras. Dibandingkan si Arfi. Cuman untuk bagi gue. Itu bukan hal yang perlu di. Aduh. Kurang enak apa segala macam. Buat gue sih enggak. Dan kedua mobil SUV ini. Kalian bisa dapetin di carishow.id. Ada Instagramnya di bawah sini. Nih. Harusnya pas video ini tayang. Juga mungkin masih ada. Kalaupun gak ada. Kalian bisa tanya-tanya dulu. DM dulu ke mereka. Untuk tanya. Masih ada stoknya apa enggak. Atau mungkin kalian mau lihat mobil second yang lainnya. Silahkan aja. Yang pasti untuk 200 juta. Kalian udah bisa bawa pulang mobil-mobil. Se-elegan ini. Dan se-sporti ini. Gue Aldirah Sando Diri. Jangan lupa ingat velg ingat HSR.